Intro Sidang terhadap dua terdakwa pelaku pengiriman calon tenaga kerja Indonesia secara ilegal dengan agenda pemeriksaan terdakwa dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Setianto Hermawan didampingi dua hakim anggota serta jaksa penentut umum yaitu Yan Elhaz Zeboa Di hadapan Majelis Hakim, kedua terdakwa mengaku baru dua kali melakukan pengiriman calon tenaga kerja Indonesia melalui pelabuhan tikus di Sembulang, Kota Batam Sementara itu, kedua terdakwa hadir di hadapan persidangan didampingi oleh seorang penasehat hukumnya Dalam persidangan, terdakwa Yoni alias Oyon mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan pengiriman calon TKI ia bekerja sama dengan terdakwa Kasih alias Pak Haji Yoni menjelaskan, dalam proses pengiriman TKI ini dirinya hanya berperan sebagai sopir yang bertugas menjemput para calon TKI dari penampungan menuju pelabuhan tikus sebelum diberangkatkan ke negara tujuan Yoni menambahkan, ia baru dua kali melakukan pengiriman calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan mendapatkan upah sebesar 500 ribu rupiah dari terdakwa Kasih yang merupakan otak dan tekong kapal pengangkut TKI Untuk diketahui, kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Ditpolair Polda Kepri di kawasan Botania Batam Center pada saat menjemput para calon TKI di tempat penampungan untuk diberangkatkan ke luar negeri melalui pelabuhan tikus di daerah Sembulang, Kota Batam Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan Terima kasih